Pemirsa dalam rangka pengendalian inflasi daerah, Bupati Bungo lakukan panen cabai dan penyerahan sapro di pertanian bersama TPID Bungo. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengendalikan laju inflasi, Bupati Bungo bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID serta Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura melakukan panen cabai bersama seluas 5 hektare yang diikuti unsur Forkopincam dan Kelompok Tani Dusun Sukajaya Kecamatan Muko-Muko Batin 7 Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, ini dilakukan guna untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Bungo. Maka PMK Bungo akan terus fokus pada peningkatan produksi pertanian seperti cabai dan bawang merah yang merupakan salah satu komoditi penyumbang inflasi di Kabupaten Bungo serta akan membantu program untuk para kelompok tani terutama dalam bentuk saprodi dan ketersediaan pupuk sehingga petani dan kelompok tani tidak alami kelangkaan pupuk saat dalam masa tanam cabai dan komoditi lainnya. Selain itu, untuk para kelompok tani dengan terus menanam cabai dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi para petani dan kelompok tani sehingga secara otomatis akan mengendalikan inflasi daerah. Sebagai bentuk salah satu langkah untuk terus mendorong para petani dalam meningkatkan ekonomi, maka PMK Bungo terus memberikan motivasi kepada petani untuk terus melakukan inovasi dan terobosan baru. Hari ini tadi kita sidak ke pasar, lihat harga-harga di pasar Alhamdulillah cukup stabil, cuma ada kenaikan cabai merah. Nah sekarang kita ke kebun cabai merah. Ada di sini sekitar sini lebih kurang 5 hetar kebun masyarakat, ini sudah panen yang ke-8, nanti habis ini ada lebih kurang 10 hetar lagi yang bakal dipanen. Artinya Alhamdulillah masyarakat kita di Kabupaten Bungo, para petani kita tetap bersemangat, walaupun dulu harga cabai murah, mereka tetap menanam. Kami sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan petani ini, terutama kawan-kawan petani cabainya terdua bersemangat. Dan hari ini ada kenaikan sedikit di pasaran antara 31.000 sampai 35.000. Tadi di pasar kita tanya ada yang 31.000, ada yang 33.000, ada yang 35.000. Tergantung, apa namun mungkin kualitas cabainya. Nah tentu kita berharap pasokan yang ada hasil panen masyarakat kita, para petani kita ini, bisa untuk memenuhi kebutuhan cabai di pasar-pasar dalam Kabupaten Bungo ini. Nah tentu kita akan jaga terus, kemudian kami juga sudah menyiapkan bantuan stimulus untuk kelompok-kelompok tani ini di dalam APBD supaya memang kawan-kawan ini tetap berkesenambungan menanam cabainya untuk kebutuhan. Sementara itu dalam panen raya tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan Saprodi Pertanian dan Pupuk bagi kelompok tani di Dusun Sukajaya, Kecamatan Muko-Muko Batin 7 oleh Bupati Bungo dan TPID Bungo. Selanjutnya dari kegiatan panen cabai tersebut, Bupati bersama rombongan juga melakukan perinjauan terhadap perbaikan irigasi di Dusun Teluk Panda sepanjang 120 meter. Perbaikan tersebut dengan tujuan untuk membantu aliri air sawah dan pertanian warga lainnya pada saat musim kemarau saat ini. Kontributor BTV, Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News Malam hari ini. Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Saksikan terus BTV News Malam hari ini. Saksikan terus BTV News Malam hari ini.